Sementara kecelakaan beruntun terjadi di jalur menurun, akibat dam truk mengalami minyak rem bocor. Terlihat bagian depan truk mengalami kerusakan parah, usai menabrak empat mobil yang ada di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk mengalami luka di bagian pinggang dan kagi. Kecelakaan ini langsung membuat arus kendaraan di lokasi kejadian mengalami macet hingga berjam-jam. Dam truk pengangkut pasir, dia disinyalir minyak remnya bocor, sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan dan menumbur kendaraan isu supater yang ada di depannya dan langsung beruntun ke kendaraan yang ada di depannya. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun, langsung dipinggirkan petugas. Untuk mengetahui motif pasti kecelakaan, polisi masih meminta keterangan saksi-saksi termaksud sopir dam truk. Tim Liputan iNews, laporkan.